Pemisah pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan rampung pada tahun 2019 terhambat akibat belum rampungnya 6 bidang tanah milik warga di Kapung Cikuda. Hal tersebut lantaran harga yang ditawarkan pemerintah tidak sesuai dengan harapan warga. Pembangunan mega proyek kereta api cepat diprediksi akan meleset dari waktu yang ditentukan Presiden Republik Indonesia akibat belum rampungnya pembebasan lahan warga untuk pembuatan stasiun kereta api cepat. Hal ini dipicu oleh tidak sesuainya harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp343.000 per meter. Warga meminta harga Rp1.000.000 hingga Rp5.000.000 per meter. Warga yang terdampak berlokasi di RT01 dan 02 RW13 Desa Mandala Sari, Cikalungwetan, Kabupaten Bandung Barat. Warga tidak melarang jikal tanah milik mereka dibeli untuk keperluan pemerintah seperti pembuatan stasiun kereta api cepat. Namun harga yang ditawarkan harus sesuai dengan yang diharapkan warga. aya bahkan temp yang berlain-liniknya keperluan antar Rp1.000.000 per meteror. Tidak menjalankan pembuatan stasiun kereta api cepat. Semua warga yang dipakai lahannya tidak berkenan, kemaunya nanti sama-sama itu berapa, jangan segitu kita minta ditahitkan. Harapan dari Ibu dengan warga lain yang kena dampak ini, per meternya pengen berapa sih? Dengan dengar mah, yang itu mah 5 juta. Sementara itu, Ketua RW15, Deddy menjelaskan, 36 warga sudah mendapatkan ganti rugi atas lahan mereka yang terkena dampak pembangunan pada gelombang pertama. Masih ada 6 orang pada gelombang kedua yang belum membereskan ganti rugi tanah akibat kurang cocoknya harga yang diberikan pemerintah. Akibatnya, belum ada kejelasan rampungnya pembuatan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditargetkan Presiden Joko Widodo pada 2019. Sebelum menarik tenaga orang lain, ya minimal lah warga setepat dulu lah yang kena dampak jalur itu, mohon diutamakan pak masalah pekerjaannya. Jangan seenaknya kita ngambil dari orang lain lah, dari jauh-jauh, dari Jawa, dari Garut misalnya kita coba, minimal lah semuanya orang sekuda atau lusun-lusun yang juang dipekerjakan lah di wilayah ini. Deddy berharap pemerintah segera menyelesaikan proyek pembangunan kereta cepat dan mempergunakan pemuda sekitar untuk bekerja di proyek tersebut. Hingga saat ini baru 5 warga yang dipekerjakan di proyek tersebut. Sedangkan pekerja lainnya kebanyakan merupakan warga asing serta dari Garut, Jawa Tengah, dan daerah lainnya, sehingga belum bisa mengatasi pengangguran warga yang sebelumnya pemetik teh, petani karet, yang lahannya habis oleh proyek tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV